Intro Ribuan pendukung memadati lapangan sirkuit sentul Kabupaten Bogor Pada hari terakhir kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor nomor rut 1 Rodi Susmanto dan Adaru Hendi pada Sabtu pagi 23 November Kampanye akbar ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pasangan tersebut selama masa kampanye Ribuan masa pendukung calon bupati Bogor Rudi Susmanto memadati lapangan sirkuit sentul Kabupaten Madang pada Sabtu pagi 23 November lalu Calon bupati Bogor nomor rut 1 Rudi Susmanto dan Adaru Hendi melakukan senam bersama untuk mengawali kampanye Rudi Susmanto yang juga mantan ajudan Presiden Prabowo tersebut menemui ribuan pendukungnya dalam masa kampanye terakhirnya Jelang Pilkada Serentak 27 November mendatang Sejumlah program dan gagasan untuk membangun Kabupaten Bogor disampaikan Rudi Susmanto Dalam orasinya Rudi Susmanto dan Adaru Hendi menyampaikan apresiasi atas semangat para pendukung yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Bogor Sekir kita menyapa warga Kabupaten Bogor di sirkuit sentul Tentunya saya Rudi Susmanto memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor Apabila dalam masa kampanye kami telah menorehkan ruka kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor Khususnya kami sudah bikin macet, sudah bikin repot masyarakat Mohon maaf yang sebetul saatnya Mari kita sebentar lagi pilkada usai Kita bersatu kembali untuk Kabupaten Bogor Bersatu untuk bangsa Indonesia Kita membangun bangsa bersama-sama dari Kabupaten Bogor Gimana yang Pak buat ini dengan respon agusias masyarakat sahabat? Saya mengucapkan terima kasih Tidak menduga Harusnya perjalanan yang cukup 10 menit, 15 menit Dua jam saya mau di sini Dari rumah sampai Stadion Pakancari Kami disambut ribuan pendukung, relawan Terima kasih, doakan kami Rudi Susmanto dan Adaru Hendi Tetap amanah melayani masyarakat Kabupaten Bogor Adaru Hendi yang juga akrab di Sapa Jaro Ade Juga menyatakan optimisme tinggi terhadap hasil pemilihan Yang akan digelar dalam waktu dekat Berdasarkan hasil survei Dukungan untuk pasangan Cabup dan Cawabup Bogor nomor urut 1 ini Sudah mencapai angka signifikan Sementara itu Jaro Ade juga berpesan kepada seluruh simpatisan dan pendukung Untuk menghormati aturan masa tenang kampanye Yang mengimbau agar bersama-sama menertibkan alat peraga kampanye Seperti baliho dan spanduk yang masih terpasang di berbagai wilayah Kami bersyukur Alhamdulillah apresiasi tinggi-tingginya kepada koalisi Kepada ketua tim Dan seluruh tim Pada hari ini tanggal 23 sesuai jadwal dari KPU Kampanye terakhir Nah nomor urut 1 Dan kampanye akbar ini Sebetulnya awalnya dipokuskan untuk Dapil 1 Karena wilayah 1 Tapi Alhamdulillah antusias Teman-teman dari luar wilayah Dapil 1 juga semua pada hadir Dan kami merasa optimis Yakin Keberhasilan kami, kemenangan kami adalah kebersamaan Jadi dari Dapil ke Dapil Dari seluruh koalisi Seluruh teman-teman anggota Dewan Semua relawan Alhamdulillah sampai titik sekarang Tidak pernah ada hal-hal yang Apa namanya Trouble Dalam perjalanan roadshow Pak Rudi Susmanto maupun saya Semuanya berjalan dengan baik Kami mohon diri Kepada Kami mohon titip diri Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor Bahwa Milkada ini harus Sesuai komitmen Harus kondusif Betul-betul aman Kampanye akbar ini berlangsung dengan tertib dan meriah Menutup masa kampanye dengan semangat kebersamaan Dan optimisme menuju hari pemilihan Dhani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat